Hai warganet, makin berani sepekan, kembali hadir. Informasi Bekasi terkini dalam sepekan. Sebanyak 115 pejabat administrasi dan 9 pejabat fungsional di lingkungan Pemkap Bekasi dilantik oleh PJ Bupati Bekasi Dhani Ramdan. Hadiri Rakerda Dekopinda, Dhani Ramdan dorong pengembangan kooperasi berbasis karyawan. Pemkap Bekasi targetkan pengolahan data reksosek rampung di bulan Juli tahun ini. Bisa sambut Kapolres Metro Bekasi, PJ Bupati harap kuatkan kolaborasi. Dhani Ramdan saksikan derby semifinal Liga 3 Persikasi vs Persipasi di Stadion Candrabaga, Kota Bekasi. Sabtu malam, PJ Bupati hadiri perayaan Natal Oikumene, Umat Kristen, Kabupaten Bekasi. Minggu paginya, PJ Bupati Dhani Ramdan dampingi Menteri Sosial lakukan program penghijauan di Kalimalang, Tambun Selatan. Setelah itu, Dhani Ramdan menyempatkan diri untuk mengunjungi kebun buah anggur organik di Cibitung. Di penghujung minggu, Dhani Ramdan bersama unsur Forkopinda nobar pagelaran wayang orang secara streaming. Sekian makin berani sepekan minggu ini.